Pada tahun 1898, orang yang super unik lahir di Boston, Massachusetts. Namanya William James Sidis. Ayahnya, Boris, adalah psikolog yang terkenal. Sementara ibunya, Sarah, adalah seorang dokter. Mereka menyadari putra mereka istimewa sejak dia masih kanak-kanak. Suatu hari, sang ibu melihat putranya menulis surat sebelum ulang tahun pertamanya. Kemudian, di hari lain, mereka melihat William membaca New York Times dengan saksama sambil memahami setiap katanya. Hal ini mungkin biasa saja, tapi usia William belum genap 2 tahun saat itu. Pasangan ini pun sadar bahwa putra mereka jenius. Mereka menghabiskan tabungan keluarga untuk membeli buku, peta, buku teks, dan kamus untuk mendukung putra mereka mencari wawasan baru. Saat William berusia 4 tahun, dia membaca teks asli literatur Homer. Saat berusia 6 tahun, dia mempelajari karya-karya Aristoteles. Pada usia 6 tahun juga, dia sudah merampungkan buku keempatnya. Salah satu buku ini bertemakan anatomi. Pada usia 8 tahun, William bicara dan menulis dengan fasi dalam bahasa Inggris, Latin, Perancis, Rusia, Ibrani, Turki, dan Armenia. Ini belum cukup baginya, dan dia membuat bahasa uniknya sendiri. Orang tuanya agak terkejut melihat kemampuan putra mereka. Mereka menyadari dia terlalu cerdas untuk sekolah biasa. Dia lebih pintar daripada semua guru dan siswa di sana. Pada usia 9 tahun, William dengan mudah menjawab semua ujian dan diterima di Harvard. Tapi sekolah itu tak mengizinkannya, karena dia masih terlalu muda. Jadi, selama 2 tahun berikutnya, dia terus belajar di sekolah lamanya sampai bosan. Dia tidak berhenti menulis buku. Dia selesai menggarap sebuah novel, beberapa puisi dalam bahasa Perancis, dan susunan utopia yang luar biasa. Inilah yang membedakan William dari anak berbakat lainnya. Seorang pemuda jenius biasanya cuma belajar salah satu ilmu pengetahuan. Tapi pahlawan kita ini tertarik dan berhasil dalam beragam bidang pengetahuan. Matematika, astronomi, bahasa, politik, biologi, filsafat, dan masih banyak lagi. Akhirnya, William menginjak usia 11 tahun dan diizinkan belajar di Harvard. Semua mahasiswa dan dosen terkejut melihat siswa semuda William. Tapi yang paling penting, mereka terkejut dengan luas wawasannya. Beberapa orang mengaguminya, yang lain menganggapnya aneh. William belajar dengan baik di Harvard, melewati semua ujian dengan mudah, dan bahkan menjadi pengajar di klub matematika. Topik yang dia bawakan adalah salah satu yang paling sulit dalam matematika, yaitu ruang empat dimensi. Bukan cuma mahasiswa, tapi juga sekitar 100 profesor universitas menghadiri kelasnya. Bagi kebanyakan orang, kuliah ini terlalu berat. Tapi ada sedikit orang yang paham akan membahasan William kagum dengan pengetahuannya yang super jenius. Para profesor meyakini, William akan menjadi astronom dan ahli matematika yang hebat. Dia mampu menjelajah dunia baru, membuat penemuan, menciptakan cara-cara baru untuk belajar astronomi. Dia mungkin akan menjadi ahli matematika terhebat di dunia. Sayangnya, pengetahuan tidak cukup untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. William tidak punya teman di universitas. Banyak dari mereka tidak memahaminya dan tidak ingin berteman dengannya. William lulus dari Harvard saat berusia 16 tahun. Dia mencoba masuk ke dunia yang lebih besar dan menjalani kehidupan bahagia seutuhnya, tapi tidak bisa. Setelah Harvard, dia bekerja di sekolah lain di Texas. William mengajar matematika, tapi karir mengajarnya berakhir dengan cepat. Manajemen sekolah memintanya meninggalkan pekerjaan ini, karena dia jauh lebih muda dari semua guru dan siswa di sana. Orang-orang tidak suka melihat seorang pria muda belia mengajari mereka. Karena ini, William menjadi seorang bintang. Surat kabar menulis tentangnya dan wartawan mewawancarainya. Tapi William tidak tahan menjadi pusat perhatian. Jadi, dia memutuskan untuk bersembunyi dari semua orang yang mengenalnya dan menjalani gaya hidup yang tenang. Pada tahun-tahun berikutnya, William pindah dari satu kota ke kota lain dan hidup dengan nama berbeda agar tak ada yang menemukannya. Dia mendapat pekerjaan biasa, seperti tukang bubut, tukang kunci, dan akuntan di perusahaan kecil dengan gaji kecil. Saat orang-orang mengenalinya, William pindah ke kota baru. Dia terus menulis buku. Dia menyelesaikan tulisan sebanyak 1.200 halaman tentang sejarah Amerika Serikat. Dia mengoleksi tiket kereta dan tram dan menulis buku tentangnya. Dia juga menulis tentang sains dan astronomi. Dia menerbitkan semua bukunya dengan nama berbeda. Sayangnya, buku-buku ini tidak populer dan tidak menghasilkan uang. Bertahun-tahun kemudian, salah satu bukunya terjual lewat lelang seharga beberapa ribu dolar. Dia fasi bicara 40 bahasa. Tapi beberapa ahli dan penulis biografi mengklaim dia bisa bicara lebih dari 200 bahasa. William menjalani kehidupan yang tenang dan mungkin bahagia. Dia bekerja sebagai tukang kayu di New York, tinggal di apartemen sederhana dan menemukan teman sejati. Penulis biografi yang mempelajari hidupnya mengatakan, mereka yang akrab dengan William sangat menyanjungnya. Semua orang menggambarkannya dengan kata-kata yang sangat baik. Jadi, sepertinya William merasa puas dengan masa dewasanya meski masa mudanya berat. Tapi beberapa ahli lain meyakini dia tidak bahagia sepanjang sisa hidupnya. Kemudian, pada tahun 1937, kehidupannya yang tenang berubah saat bertemu seorang wanita yang menjadi temannya. Wanita ini mengunjunginya dan mereka membahas berbagai topik. Segalanya berjalan baik. William senang punya teman baru. Tapi kemudian, sebuah artikel besar tentangnya diterbitkan di majalah terkenal. Artikel ini menggambarkan hidupnya dengan detail dan dari sudut pandang yang buruk. Dalam artikel ini, William digambarkan sebagai penyendiri. Ternyata, teman barunya adalah reporter dan sengaja mendekati William untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang hidupnya. Sekarang, ratusan ribu orang salah paham tentangnya. William tak mau membiarkannya begitu saja dan memutuskan untuk menuntut majalah itu atas pelanggaran privasi. Tak lama, William kalah. Terlepas dari kehidupan tertutupnya, hakim menganggapnya sebagai figur publik. Dan tak salah jika orang banyak tahu soal kehidupan figur publik. Dia meninggalkan rumahnya dan bersembunyi lagi dari orang-orang. Tak ada yang tahu bagaimana kehidupannya selama beberapa tahun berikutnya. Pada tahun 1944, dia meninggal di usia 46 tahun. Dia tidak kaya saat itu dan bekerja sebagai pegawai kantoran. Dia tidak punya uang, tidak punya teman, tidak ada yang tahu bagaimana kondisinya di tahun-tahun terakhirnya. Hampir tidak ada seorang pun yang memahaminya di sepanjang hidupnya. Entah kesuksesan seperti apa yang mungkin dia raih jika orang-orang lebih baik kepadanya. Sepanjang hidupnya, William menjalani beberapa tes IQ. Hasil tesnya pun selalu membuktikan bahwa dia jenius. Albert Einstein punya IQ 160. Leonardo da Vinci 180. Isaac Newton 190. Sementara IQ William Sidis berkisar antara 250 sampai 300. Mungkin dia adalah orang paling cerdas dalam sejarah. Kehidupan banyak orang pintar membuktikan bahwa punya IQ tinggi tidak pernah cukup. Kecerdasan tinggi tidak menjamin kesuksesan. Kita juga wajib punya kecerdasan sosial, yaitu pemahaman untuk berperilaku di depan umum. Bagaimana cara berbicara dengan baik dan bagaimana cara menyenangkan orang lain. Banyak orang bisa melukis gambar yang sangat indah, tapi tidak tahu cara menampilkannya dengan tepat. Akibatnya, karya seni mereka dapat dianggap norak sepanjang hidupnya. Seorang pemain biola yang tidak bisa menawar bayaran konser tinggi akan berakhir di jalanan seumur hidupnya. Kemampuan untuk menjadi artis dan menjual keterampilanmu juga merupakan bakat yang penting. Banyak orang cerdas adalah penyendiri dan punya kualitas hidup yang buruk karena tidak mampu menyatu dengan sekitarnya. Terkadang, orang cerdas paham soal rekayasa genetika, tapi tidak tahu cara berperilaku di pesta. Orang-orang jahat sering memanfaatkan orang pintar untuk tujuannya egois dan menipu mereka. Di sisi lain, beberapa orang yang tidak begitu pintar atau berwawasan sempit mendapatkan jabatan tinggi, menjadi terkenal dan meraih sukses berkat kecerdasan sosial dan kerja kerasnya. Terima kasih telah menonton!